Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan ini kita akan bersama-sama bagaimana caranya menyelesaikan persamaan kuadrat itu dengan rumus, yaitu rumus ABC. Rumus ABC ini untuk menyelesaikan persamaan kuadrat adalah rumus yang populer. Nah, oleh karena itu perlu dikuasai oleh anak-anak terutama. Anak-anak sehingga kita bisa melangkah dengan baik untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Mari, kita mulai. Perhatikanlah persamaan kuadrat di depan ini. 2x kuadrat, 2x kuadrat, plus 4x, plus 4x, sama dengan 6. Kita diminta untuk menentukan nilai X-nya dengan mempergunakan rumus ABC. Nah, karena kita akan menggunakan rumus ABC, maka kita harus membuat demikian rupa supaya persamaan kuadrat ini ke dalam bentuk umum atau di-nolkan. Nah, kalau di-nolkan, itu kita akan ubah menjadi seperti begini. 2x kuadrat, plus 4x, kurang 6, sama dengan 0. Nah, ini sekarang kita sudah ke dalam bentuk umum. Nah, sekarang rumus ABC sendiri adalah bahwa nilai X-nya itu adalah minus B plus minus akar dari B kuadrat minus 4AC, gitu ya. Ini sampai sana. Kemudian per 2A. Nah, ini rumusnya. Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan itu begini. Dari persamaan kuadrat 2x kuadrat, plus 4x, minus 6, sama dengan 0. Yang dianggap A-nya di sini, A-nya adalah koefisien daripada X kuadrat, yaitu ini A-nya. Nah, jadi kalau begitu nilai A-nya itu 2. Kemudian B-nya berapa? B-nya ialah koefisien daripada X. Koefisien daripada X, itu sebagai B, yaitu 4. Sedangkan C-nya, C-nya adalah konstantannya. Ini, konstantannya adalah C yang sama dengan minus 6. Nah, sehingga sekarang kita tinggal memasukkan nilai-nilai A, B, dan C ini ke dalam rumus tadi. Kedalam rumus, sehingga kita akan dapatkan bahwa nilai X-nya itu adalah minus B, ini minus 4, kemudian plus atau minus akar dari 4 kuadrat, karena B-nya 4 ya. 4 kuadrat, kemudian minus 4 kali A-nya 2, C-nya minus 6. Nah, ini dia. Kemudian, baru di sini, per 2 kali A, A-nya itu 2. Nah, kita tinggal sekarang menghitung itu. Menghitung itu, maka kita akan dapatkan bahwa minus 4, ini ya, minus 4, plus minus akar dari 4 kuadrat, itu 16. Kemudian, minus 4 kali 2 kali minus 6. Ulangi, minus 4 kali 2 kali minus 6. Ini ada minus, ada minus, sehingga menjadi plus. Itu ya. Ingat-ingat itu. 4 kali 2, 8. 8 kali 6, 48. Gitu kan. 48. Ini 48. Kemudian, 2 kali 2 itu 4. Nah, ini sekarang bilangannya sudah lengkap semua. Kemudian, kita akan lanjutkan menjadi, ini, minus 4, ya, plus atau minus akar dari 16 ditambah 48 itu 64, ya kan. 64 per 4. Ya, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ini, sehingga minus 4 plus atau minus akar 64 itu 8. Gitu kan. Kemudian, di sini, per 4. Nah, sekarang, kita tinggal menyelesaikan ini. Minus 4 plus minus 8 per 4. Plus minus itu maksudnya, salah satunya boleh dipakai dulu. Kemudian, plusnya dulu plus 8 dipakai dulu. Kemudian, nanti minus 8. Sehingga, kita akan dapatkan sebagai berikut. Jadi, minus 4, kita pakai dulu plus 8. Plus 8 per 4. Begitu ya. Kemudian, berapa ini? Berapa ini? Minus 4 ditambah 8 itu 4. Begitu ya. Minus 4 ditambah 8 itu 4. 4 per 4 itu sama dengan 1. Kemudian, sudah dipakai plusnya. Plus 8 ini dari sini. Sekarang, kita tinggal minusnya. Itu sama dengan minus 4 minus 8 per 4. Minus 4 minus 8 itu minus 12. Kemudian, di sini, per 4 sama dengan minus 3. Nah, di sini kita mendapatkan dua buah nilai. Yang pertama adalah 1. Yang kedua adalah minus 3. Sehingga, ada dua nilai. Oleh karena itu, nilai X satunya itu. X satunya itu 1. Gitu ya. Kemudian, X yang keduanya itu minus 3. Jadi, begitulah caranya untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan mempergunakan rumus ABC. Jangan lupa, mana yang dimaksud dengan A-nya, mana yang dimaksud dengan B-nya, dan mana yang dimaksud dengan C-nya. Sedemikian rupa. Tetapi, jangan lupa, itu kembalikan dulu kepada bentuk umum seperti di atas tadi. Jadi, sesudah menjadi bentuk umum, baru ditentukan A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. A-nya adalah koefisien daripada X kuadrat. Kemudian, B-nya adalah koefisien daripada X, dan C-nya adalah konstantannya, minus 6. Sehingga, di sini, kita dapatkan bahwa ada dua buah nilai, yaitu yang pertama adalah 1, yang kedua adalah minus 3. Jadi, nilai X1 dan nilai X2-nya itu didapat. Jadi, ada dua buah nilai X, masing-masing adalah 1 dan minus 3. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat karena semua Anda hebat. Terima kasih atas perhatiannya.